Mas kenapa sih masih bisa bertahan menjadi seorang sales freelance sampai saat ini Mas kenapa nggak mencari profesi yang lain Kan jadi sales freelance kan susah Kan jadi sales kan itu dipandang sebelah mata dan sebagainya Oke jadi gini teman-teman di video ini saya akan sedikit sharing alasan saya Kenapa menjadi seorang freelance dan apa motivasi saya menjadi seorang freelance Tapi sebelumnya welcome back to my channel gimana kabar kalian Saya doakan kalian selalu sehat dan sukses selalu Oke nah jadi gini di pandangan umum di masyarakat umum masyarakat luas Profesi sales itu adalah profesi yang dipandang sebelah mata Profesi yang tidak dilirik teman-teman ya nggak Terus dipandang dipandangan mata para pemilik toko pemilik warung Masih juga ada yang berpandangan dan beranggapan bahwa sales itu Rata-rata itu penipu sales itu rata-rata itu cuma ini Kasih janji palsu katanya mau retur dan lain sebagainya Kalau misalnya barangnya nggak laku Sales itu menjual produk yang rusak menjual yang nggak laku Pokoknya buruklah pandangan tentang profesi sales ini teman-teman Nah tapi gini kalau misalnya sudah tahu bahwa pandangan masyarakat itu buruk Kenapa masih menjadi seorang sales masih mau menjadi freelance Pertanyaan itu seperti pertanyaan seperti ini teman-teman Mas kenapa kok memakai jaket yang ini lebih sering memakai jaket yang ini daripada jaket yang lain Padahal saya memiliki jaket yang lebih mahal harganya yang lebih keren Tapi kenapa saya lebih suka jaket yang ini Karena pas Karena pas dan karena saya suka memakainya teman-teman Ya sama seperti profesi sales Kenapa saya mau menjadi seorang sales Karena itu passion saya Saya merasa hidup saat saya menjalankan profesi itu teman-teman Jiwa saya ada di situ Passion itu bagi yang belum tahu Passion itu gini Kita melakukan sesuatu dan kita itu enjoy Kita bisa menikmati sesuatu itu meskipun kita tidak dibayar Misalnya gini Orang yang hobinya memancing dia rela Membeli pancing yang mahal Membeli umpan yang mahal Dia mancing seharian Kepanasan Kehujanan Gak dapet ikan Apa dia kecewa? Enggak Kenapa? Karena itu passion teman-teman Dan memang Dalam dunia sales Kalau misalnya kalian baru pertama kali terjun menjadi freelance Tanpa kalian sebelumnya itu belum pernah ada background Menjadi seorang sales resmi Itu memang sedikit agak susah Sedikit agak susah Oke? Nah tapi kalau misalnya kalian sudah punya background Itu mungkin akan lebih mudah Karena kalian sudah mempunyai Banyak pelanggan Banyak pemilik toko yang sudah kenal sama kalian Iya kak? Terus begini Awal mulanya itu Gimana sih mas? Kok bisa menjadi seorang freelance? Terus ya mungkin di video sebelumnya sih Saya sudah Sudah pernah ceritain sama kalian ya Tapi saya ingin flashback sedikit lagi Siapa tau bagi para subscriber yang baru Belum tau awal mula cerita saya teman-teman Dulu itu gini awal-awalnya teman-teman Saya itu pernah bekerja di salah satu sualayan Di sualayan itu Saya gajinya terbilang kecil teman-teman Dan saat itulah Saya berpikir kok Kerja gak kaya-kaya ya Kayak gitu teman-teman Nah tapi yang membuat saya aneh adalah Mbak-mbak SPG Itu Gajinya itu ada yang sampai 5 juta 7 juta Terutama SPG produk susu Gajinya gila-gila guys Gila-gila Setiap hari saya dikasih makan sama SPG Gila cuy Jadi saat bekerja di situ Saya itu ibadinya itu dikasih apa ya Dikasih makan Dikasih hani lah kaya gitu Nih gaji kamu kan kecil yuk makan yuk Kayak gitu Dan dari situlah saya baru tau Ternyata yang gaji itu bukan pihak supermarket Yang gaji adalah pihak distributor Jadi mbak-mbak SPG ini Dan mas-mas SPG ini SSPB Dia itu Disitu hanya penempatannya Yang gaji adalah pihak distributornya Dan saat itulah saya baru Mulai tertarik Wah saya ingin dong Kerja juga di distributor Supaya punya uang yang banyak Itu kejadian itu udah sekitar 7 tahun yang lalu Atau 8 tahun yang lalu Pokoknya udah lama lah Ini awal mulanya saya gitu ya teman-teman Nah waktu itu Setelah itu kan saya tanya Adalah uang enggak nih Jadi SPB atau apalah Yang penting saya kerja di distributor Ya seperti yang kalian ketahui Waktu itu Tapi sebelumnya Saya juga sudah pernah menjadi seorang marketing juga Di daerah Jakarta teman-teman Di daerah Jakarta Barat Marketing produk-produk interior Yaitu sales yang meng-cover Apartment dan lain sebagainya teman-teman Jadi produknya itu seperti shower kamar mandi Kasah nyamuk Tapi yang kualitasnya itu yang tinggi Kayak gitu teman-teman Yah produk-produk Produk-produk Cina yang berkualitas tinggi Terus produk-produk seperti fenolik dan lain sebagainya Itu dulu saya marketing itu teman-teman Nah tapi Dulu saya enggak kepikiran menjadi freelance Karena waktu itu yang saya marketingin itu adalah produk-produk mahal Terus setelah itu Saya kembali ke cerita tadi Saya itu kerja di pertama kali itu di Vorisa Di Vorisa saya waktu itu pertama kali menjadi seorang sales Area yang saya cover pertama kali adalah daerah Sentolo Ada enggak orang Sentolo disini Sentolo, Klon, Progo Saya dulu pertama kali jadi sales motoris itu Meng-cover area situ teman-teman Nah jadi gini Setelah itu Lama-kelamaan kan saya akan Kalau saya ceritakan panjang teman-teman Saya keluar masuk ke pekerjaan Dari pekerjaan distributor Satu ke distributor yang lainnya Dan akhirnya Karena saya sering di rolling juga Besok kamu cover kecamatan sini Besok kamu sini Dua minggu ke depan Di rolling lagi teman-teman Ya memang menyakitkan sih awal mulanya Menyakitkan tapi Sisi positifnya adalah Saya bisa tahu lebih banyak area-area cover Wah disini Di kecamatan ini saya sudah kenal banyak toko nih Wah disini wah Saya sudah punya kenalan Kenalan lagi nih Disini punya kenalan lagi Dan akhirnya saya berpikir seperti ini Saya sudah tahu Dimana saya harus membeli produk Saya harus tahu Dan saya juga sudah tahu Dimana saya harus menjualnya Yaitu di market Dan saya sudah punya market Dan berikutnya Saya tahu gimana caranya Belanja di distributor Dan supaya saya bisa mendapatkan promo Supaya saya bisa mendapatkan harga lebih murah lagi Saya tahu Karena saya orang dalam teman-teman Jadi gini Untuk kalian Kadang yang bertanya Mas Ini kok jarang ada promo sih Sebenarnya itu distributor Apapun itu Semuanya itu Setiap bulan pasti ada promo Hanya saja Mungkin promonya Tidak tersampaikan Jadi ada pihak-pihak yang bermain Ya salesnya sendiri Ya enggak Kenapa saya bisa ngomong seperti ini Ya karena saya pernah menjadi sales resmi distributor Jadi saya bisa ngomong seperti ini teman-teman Jadi ini bukan menjelek-menjelekan teman-teman Ini hanya sekedar sharing Jadi buat sales yang masih bekerja di distributor Ya jangan baper dengan video ini ya enggak Saya menceritakan diri saya sendiri Kadang ada promo Misalnya nih teman-teman Produk ini Kalau misalnya beli satu karton Ini dapat Produk ini Dua renteng Kalau misalnya beli rokok ini Satu bal Dapat produk ini Misalnya Tiga Slop Bonusannya Tapi bonusannya enggak dikasih Dan dijual sendiri Ya seperti itulah Itu banyak sekali Permainan-permainan Dalam dunia distribusi Seperti itu teman-teman Nah tapi saya enggak mau ngomongin itu teman-teman ya Nah akhirnya setelah saya tahu Kunci freelance itu Cuma tiga hal Kita tahu di mana harus membeli Yaitu di distributor Yang kedua Kita juga harus tahu Di mana harus menjual Dan kita harus punya market Satu hal lagi teman-teman Market bukan hanya toko atau warung Banyak teman-teman Terus berikutnya Yang ketiga adalah Kita tahu bagaimana cara menjual yang benar Bagaimana cara Strategi marketing yang Tempat itu gimana Yang menjual Gimana caranya menjual produk Dan pasti laku Itu gimana caranya Kalau misalnya kalian Itu enggak mungkin mas Gini Semua hal itu bisa dipelajari teman-teman Semua hal yang ada di dunia ini itu Bisa dipelajari Tinggal kita mau serius belajar atau enggak Seperti itu sih Ya itu adalah awal mula saya ya teman-teman Kenapa masih bisa bertahan Menjadi seorang freelance Tapi ada dua poin penting teman-teman Ada dua poin penting Yang saya terapkan Kenapa saya masih bisa bertahan Dan alhamdulillah kenapa Produk saya itu masih eksis Masih laku teman-teman Jadi gini Yang pertama adalah Saat saya datang ke toko Saya tidak menawarkan produk Saya langsung Saya menjual sikap saya teman-teman Apa maksudnya sih menjual sikap Menjual sikap itu adalah gini Orang itu membeli 80% Karena sikap kita 20% Karena produk yang kita bawa Jadi produk Hanya sarana kita Supaya kita itu bisa Berkomunikasi sama Pemilik toko Atau pemilik warung Setelah kita berkomunikasi Dan orang itu Suka dengan sikap kita Ya Orang itu suka dengan Sopan santun kita Dengan sikap kita Bahasa kita Kita bawa produk apapun Pasti dibeli teman-teman Kalau misalnya pemilik toko ada Uang Pasti ada Pasti produk kita akan dibeli Meskipun hanya beberapa piece Pasti dibeli Pasti akan terjadi yang namanya NOO Ya Jadi Mulai sekarang ya Mungkin Ya saya mengingatkan kepada diri saya sendiri Terutama Bagi kalian juga Kalau misalnya Mau mendengarkan Nasihat saya Kita itu harus Bisa bersikap baik teman-teman Etitude yang baik Oke Lah Lalu Sikap seperti apa sih Yang membuat orang yang Tadinya gak mau beli Menjadi membeli Ya Pasti sikap-sikap yang baik lah Ya Cara ngomong kita Cara berpenampilan kita Cara penyampaian kita Pokoknya semuanya itu Bisa dipelajari Nanti kalian bisa tonton video saya Yang lainnya teman-teman Oke Karena kalau saya bahas di video ini Panjang sekali teman-teman Itu yang pertama Kenapa saya bisa Lebih sering closing Daripada Dicolak Karena saya Menjual sikap saya Yang kedua Adalah Karena saya menawarkan Keuntungan Bukan menawarkan produk Oke Tonton video saya Yang judulnya Menjual pasti laku Dengan strategi marketing Pengalihan fokus Kalau gak nanti Linknya saya Taruh di deskripsi video ini Oke Bagi kalian yang ingin Ikut program SMJK Satu minggu Jek Pen Pass Ingat teman-teman Program ini berbayar Saya ingatkan lagi Program ini berbayar Tapi sangat murah sekali Teman-teman Kalian bisa Tanya-tanya dulu Gak apa-apa Lewat DM Instagram Ataupun kirim email kalian Di Pambudirian40 At gmail.com Oke Mungkin Sudah terlalu panjang Videonya teman-teman Makasih sekali Bagi yang Mendengarkan video ini Sampai habis Yang masih setia Menonton video Dari channel saya Saya doakan kalian Sehat dan sukses selalu Seperti biasanya Akhir kata Kita menjadi luar biasa Saat kita berpikir Bahwa kita bisa Selamat menikmati